Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama saya Agraf Fikir Lekmansyah dengan name 1602-1941-03. Hari ini saya akan membahas perancangan meja makan kabinet putar. Untuk topik presentasi hari ini, saya akan mulai dengan deskripsi proyek, letter belakang, kajian pustaka, tujuan dan manfaat, dilanjut dengan metodologi, serta pembahasan aspek desain. Kemudian saya akan menampilkan visualisasi produk yang telah saya rancang, beserta dengan kosep perancangannya. Dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran, serta sesi tanya jawab. Yang pertama, deskripsi proyek. Dalam proyek kali ini, saya akan merancang sebuah meja makan yang memiliki fitur tambahan berupa kabinet putar, yang menggunakan sistem gerak geser dan rotasi sederhana, yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam penggunaan dan aktivitasnya. Produk ini ditujukan kepada halayak umum yang sudah berkeluarga, sebagai furnitur yang dapat mereka gunakan setiap waktu makan tiba. Latar belakang. Pada saat makan bersama, seperti saat makan malam, seringkali kita mendapati jumlah alat makan, seperti garam, tusuk gigi, sendok, garpu, dan lain-lain yang ada di atas meja ini tidak mencukupi jumlahnya, sehingga alat makan tersebut terus dioper ke sana kemari, berulang kali. Maka dari itu, pada proyek kali ini, saya akan merancang sebuah meja makan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk kajian pustaka, pada sistem gerak yang saya gunakan, untuk gerak gesernya saya menggunakan roda kastor satu arah yang membolehkan objek bergeser. Roda kastor ini adalah sistem roda sederhana yang berputar pada satu poros, dan biasa digunakan untuk menumpu dan menggerakkan suatu furnitur. Untuk gerak rotasinya, saya menggunakan komponen lazy susan turn table ring yang membolehkan objek berotasi. Merupakan suatu komponen lingkaran dua lapis, di mana satu lapis menahan objek di tempat menggunakan skrup ataupun paku, dan lapisan yang lain merotasinya. Tujuan dan manfaat dari produk ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam menjalani aktivitas mereka, sehingga mereka dapat lebih menikmati hidangan mereka dengan lebih nikmat, dan menjalani waktu bersama yang lebih berkualitas. Untuk metodologi yang saya gunakan, paling pertama saya mengidentifikasi masalah yang akan saya pecahkan, merumuskannya, serta membatasi masalahnya. Kemudian saya lanjut ke brainstorming, di mana saya melakukan reset concept, kemudian mind mapping untuk menjabarkan ide-ide saya, kemudian mengumpulkan pendapat dari rekan-rekan saya. Kemudian saya lanjut ke tahap solusi, menggunakan metode understand, strategize, dan implement. Saya mencari solusi untuk masalah yang telah saya identifikasi. Kemudian saya lanjut ke pengembangan visual, di mana saya akan mulai dengan sketch alternatif, memilih salah satu dari sketch alternatif, kemudian untuk direndering, dan dilanjutkan ke gambar terukur. Kemudian saya lanjut ke tahap prototipe, di mana saya akan menggunakan material yang telah saya tentukan, dan mengaplikasikan cara kerja yang telah saya rancang. ke dalam mock-up produk yang telah saya rancang. Pembahasan aspek desain, secara fungsional, meja ini harus cukup luas, tinggi, dan kokoh, untuk digunakan sebagai meja makan sehari-hari. Meja makan ini juga memiliki sebuah kabinet, yang dapat diputar 360 derajat, dan digeser dari ujung ke ujung. Secara estetika, meja ini menggunakan material plywood, yang berwarna natural, sehingga meja ini mudah menyatu dengan lingkungan sekitar. Bentuknya juga minimalis, agar tidak mengganggu fokus dan aktivitas pengguna. Secara kualitas, produk ini menggunakan material blockboard, atau meranti, yang kemudian dilapisi dengan melaminto, sehingga meja ini kokoh, awet, dan mulus. Komponennya juga menggunakan logam yang sudah berjenis stainless, sehingga tidak mudah berkarat. Berikut visualisasi dari produk yang telah saya rancang. Dapat dilihat, di tengah meja tersebut ada sebuah kabinet putar. Pengguna dapat menempatkan alat-alat makan mereka di dalam kabinet putar ini, sehingga mereka dapat dengan mudah mendidistribusikan alat-alat makan mereka. Berikut konsep perancangannya. Dapat dilihat, kabinet putar tersebut dapat digeser dan dirotasi. Kesimpulan dan saran. Meskipun masalah yang dibahas dapat terbilang sepele, masalah-masalah ini dapat mengganggu pengalaman seorang dalam aktivitas mereka. Tujuan dari desain produk adalah untuk meningkatkan kualitas dari pengalaman pengguna setinggi mungkin. Rancangan meja makan ini termasuk dalam desain tersebut. Orang-orang saling mengopar alat makan ke sana kemari memang terbilang masalah yang kecil. Namun ketika masalah tersebut ditiadakan, efek yang dirasakan pengguna tidaklah kecil. Dengan begitu pengguna dapat lebih menikmati waktu makan mereka dan melewati waktu percakapan dengan lebih leluasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Tanya jawab dipersilahkan di forum berikutnya.